Sebanyak 21 imigran gelap masih berada di Hotel Mutiara, Kabupaten Lebak, Banten. Para imigran akan dilepas sampai ada negara yang mau menerima mereka sebagai pekerja. Penangkapan puluhan imigran gelap asal Sudan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi ini bermula dari laporan masyarakat yang melihat adanya pergerakan imigran yang masuk ke daerah Banten menuju pulau Christmas, Australia melalui perbatasan Bogor dan Kabupaten Lebak. Namun ketika hendak menyeberang ke laut di selatan, para imigran yang menggunakan mobil minibus ini tertangkap petugas. Petugas membawa mereka ke Mapolres, Lebak, Banten untuk didata ulang sebelum diserahkan kepada Satgas People Smuggling Polda, Banten. Sampai saat ini puluhan imigran masih berada di Hotel Mutiara, Lebak, Banten sampai ada negara yang mau menerima mereka sebagai pekerja.